Dua tim kerap kali saling mengalahkan, apakah pertandingan kali ini Sri JFC lebih beruntung dibandingkan Persija Jakarta. Arief Suyono, percobaan langsung Arief Suyono. Baik sekali inisiatif dari seorang Arief Suyono, menguji kesigapan seorang Hendro Kartiko. Kendangan yang dilepaskan juga sangat keras, akurat menuju gawang Hendro. Ramdhani Greg, oh. Dan ya, Thierry Gattusi. Oh, cukup mengejutkan kita melihat. Cukup mengejutkan? Ya, sangat mengejutkan kita melihat apabila ini adalah kartu merah bagi Thierry. Menarik untuk melihat tayangan ulang, apakah pelanggaran sangat serius? Wasid Oki Dwi Putra, kartu merah, memberikan kartu kuning kedua untuk Thierry Gattusi. Berarti adalah kartu merah. Sangat disayangkan. Ya, dan sepintas tadi kita melihat tidak adalah pelanggaran yang fatal. Ya, kalau kita melihat tadi adalah bola yang di-tackling yang dilakukan oleh Thierry justru mengenai bola baru kemudian mengenai Greg. Ya, kita melihat bagaimana Greg yang coba melakukan akselerasi. Ya, jelas kita melihat. Menguji stamina dan juga daya tahan dari para pemain di atas lapangan hijau. Ya. Dan pertandingan yang sangat keras. Betul. Kita bisa melihat. Ini adalah serangkaian pelanggaran yang dilakukan terhadap Greg Nwokolo. Satu, dua, mungkin ada empat hingga lima pelanggaran yang dilakukan kepada Greg. Ini adalah pelanggaran ketiga. Hanya kepada seorang Greg Nwokolo. Karena memang Persija sangat fokus permainannya untuk memberikan porsi bola sebanyak mungkin kepada Greg Nwokolo untuk membuat sebuah keajaiban. Apakah pertandingan ini akan berakhir dengan...